Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja Sob. Terlihat seorang pria dengan punggung yang penuh tatu, tengah bersiap untuk memulai aktivitas paginya. Ia diketahui bernama Jang, yang merupakan seorang bos gangster, sekaligus juga pebisnis yang sukses di Korea. Ia juga memiliki seorang istri bernama Xiaoyan, yang terlihat tamak dan tidak cukup dengan suaminya sendiri. Bahkan di pagi itu, ia sempat mengeluhkan soal ayahnya yang tidak memberinya jatah warisan yang diinginkannya. Di hari itu, Jang mendapat kabar dari anak buahnya, yang melaporkan bahwa usaha baru yang dibuat bosnya mungkin akan mengalami kendala. Sebab salah satu toko kayu yang akan menjadi lokasi usaha mereka, sampai saat ini masih belum mau menjualnya. Meski beberapa toko lainnya di sana sudah lebih dulu menjual tempatnya pada Jang. Alhasil, bos gangster itu pun menyuruh tangan kanannya, yang bernama Men Chul, untuk memaksa si pemilik toko kayu agar mau menjual tempat usahanya itu padanya. Sementara itu, aktivitas para pekerja di toko kayu milik Kim Jong-ki itu harus terhenti begitu saja ketika beberapa orang suruh Han Jang datang di tempat tersebut. Men Chul yang tak ingin membuang waktunya, langsung menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini hanya untuk mendapatkan tanda tangan dari pemilik usaha tersebut. Ia bahkan dengan tega mengancam akan memotong tangan Jong-ki, bila pemilik usaha kayu itu masih tetap tidak mau menjual tempat usahanya. Alhasil, melalui cara kotor itulah akhirnya, Jang kini bisa kembali melanjutkan rencana untuk membuat usaha barunya di sana. Di sebuah restoran, Jang yang tengah menikmati makan malamnya harus terganggu oleh kedatangan bos Yang yang merupakan saingannya dalam dunia gangster. Obrolan saat itu juga berlangsung panas yang membahas tentang pembagian warisan oleh ketua Han yang merupakan bos besar mereka. Esokan harinya, Jang juga menyempatkan mengunjungi salah satu usaha milik bosnya, yang sekaligus juga merupakan calon warisan untuknya. Ia memandanginya dengan sangat takjub karena merasa bahwa bisnis tersebut telah dibangunnya 18 tahun silam. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya dengan menikmati makan siang di sebuah kedai ramen. Namun sepertinya Jang tampak kesal karena mengetahui bahwa kedai yang menjadi tempat favoritnya dulu itu ternyata kini telah dikelola oleh orang lain karena pemilik lamanya telah meninggal. Hingga kemudian, pria itu pun memuntahkan kembali mie yang sempat dimakannya untuk menunjukkan kekesalannya. Sementara itu, seorang murid yang juga telah selesai menyantap makanannya di sana tiba-tiba tersadar bahwa dompetnya telah hilang. Sehingga ia pun kebingungan untuk membayar mie yang telah dimakannya itu. Uniknya, wanita pemilik kedai ramen itu malah membebankan biaya makan murid tadi kepada Jang karena merasa kesal telah memuntahkan mie buatannya. Dan wanita itu juga mempersilahkan murid gemuk itu untuk pergi dari sana. Alhasil, Jang harus membayar satu porsi mie ramen ditambah dengan empat porsi lainnya yang telah disantap oleh murid tadi. Wanita pemilik kedai juga sempat mengatakan bahwa ia akan memberi Jang hadiah. Namun bos gangster itu tak begitu mempedulikannya dan berlalu meninggalkannya begitu saja. Di tempat lain, murid gemuk yang tadi sempat kehilangan dompetnya kini malah terlihat sedang berjalan di tepian atap bangunan untuk beraih sepatu yang tergantung di sebuah tiang di sana. Namun sialnya, murid gemuk itu malah terpleset dan jatuh. Sementara Jang yang sempat terjebak macet dan sedang berdiri di trotoar jalan kini tertimpa oleh tubuh murid gemuk itu. Kemudian dari atas ranjang rumah sakit, Jang yang sempat tak sadarkan diri itu kini mulai bisa membuka matanya. Namun bukannya merasa cukup lega karena bisa selamat dari kejadian tadi. Ia malah dihirankan oleh orang-orang di sekitarnya yang selalu menyebut dirinya dengan panggilan nak seolah ia adalah anak-anak dan bukannya pria dewasa seperti biasanya. Tidak hanya itu, ia juga sempat dibuat bingung luar biasa ketika melihat dirinya sendiri yang jelas-jelas masih terbaring di ranjang lainnya dalam kondisi kritis. Ditambah lagi dengan kedatangan Kim Jong-ki yang langsung memeluknya dengan penuh bahagia karena ia telah terbangun kembali dari insiden tadi. Namun tak lama kemudian, baru lah Jang menyadari bahwa dirinya kini telah bertukar fisik dengan murid gemuk tadi yang diketahui bernama Kim Dong-hyun. Jong-ki yang merasa aneh atas perbuatan yang terjadi pada anaknya itu pun sempat berkonsultasi pada dokter. Namun dokter hanya bisa menjelaskan bahwa Dong-hyun kini mengalami amnesia karena sempat mendapat benturan keras di kepalanya. Dan itu dianggapnya sebagai hal yang umum terjadi pada pasien yang mengalami kecelakaan. Sementara Jang yang sangat penasaran dengan penyebab semua itu menyangka jika hal tersebut diakibatkan oleh kutukan dari si pemilik kedai ramen tadi. Sialnya, Jang yang segera mendatangi kedai tersebut malah mendapati bahwa tempat itu sekarang telah bangkrut dan ditutup. Ia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di tempat tinggalnya, Xiao Yan yang sedang meratapi nasibnya karena tidak mendapatkan warisan dari ayahnya itu malah kini dikejutkan dengan datangnya seorang remaja yang tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mengaku sebagai Jang. Sontak saja, Xiao Yan pun langsung memanggil sekuriti di rumahnya untuk mengamankan remaja itu. Bahkan menyerahkannya ke kantor polisi. Namun karena ia yang masih berada di bawah umur serta jongki yang terus memohon agar anaknya dibebaskan. Akhirnya Jang yang berada dalam tubuh Dong Hyun pun dibebaskan begitu saja oleh pihak kepolisian. Jang juga sempat terlihat tengah berusaha untuk menyadarkan Dong Hyun yang kini berada dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba datang mencul yang tidak terima karena bosinya kini dalam kondisi tak sadarkan diri karena ular remaja yang di depannya itu. Di rumah jongki, Jang yang merasa aneh dengan lingkungan barunya itu sempat menolak untuk tinggal di sana. Namun ketika ia menyadari bahwa pria tua yang ada di depannya saat ini merupakan pemilik toko kayu yang sempat dikusurnya. Sekaligus juga sosok ayah yang sangat mencintai Dong Hyun. Akhirnya perlahan ia pun mulai terbuka dan mau menjalani perannya setidaknya hanya untuk saat ini saja. Terlebih ketika jongki memasak makanan malam. Jang yang selama ini tidak terbiasa memakan makanan seperti itu entah kenapa tiba-tiba merasa bahwa ia sangat menyukainya. Bahkan semua makanan di meja telah habis di lahapnya. Kesokan harinya, jongki bersama Jang mendatangi sekolahnya dan sempat dibuat kesal oleh wakil kepala sekolah yang seakan telah menutupi kasus di balik insiden yang menipa Dong Hyun tempo lalu. Jong yang pada dasarnya merupakan bos gangster dan merasa adanya kejanggalan pada kasus Dong Hyun akhirnya berinisiatif untuk menyelidiki kasus itu sendiri. Di kantin, Jang mulai menunjukkan sikapnya ketika ia membelas orang siswi yang nampak sedang dibuli oleh teman-temannya. Hingga kemudian Tai Wook yang menjadi salah satu anggota tukang buli itu pun menantangnya berkelahi sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Tai Wook yang awalnya berlagak seperti seorang gangster yang biasa memukul Lee Dong Hyun malah kini ditampar berulang kali oleh Jang yang memang aslinya adalah seorang bos gangster. Dari situ juga Tai Wook sempat mengungkapkan bahwa selama ini ia memang kerap membeli Dong Hyun bersama teman-temannya. Bahkan ia selalu meminta makanan dan minuman dari murid gemuk itu setiap hari. Merasa cukup dengan keterangan yang didapatnya dari Tai Wook dan sempat sekali menampar teman lainnya, Jang pun meninggalkan mereka di sana. Sementara itu, Kim Jae yang kebetulan juga berada di sana. Kini malah mendapat ancaman dari Tai Wook dan kawan-kawan karena merasa malu dan tidak ingin kekalahan memalukan tadi diketahui oleh murid lainnya. Beruntungnya, saat murid nakal itu akan menelan Jang Ejai, tiba-tiba saja Dong Hyun muncul dari salah satu bilik toilet di sana. Jelas saja, semua murid nakal pun ketakutan. Bahkan Dong Hyun pun bisa dengan leluasa mengambil HP milik Tai Wook yang kebetulan akan digunakan untuk merekam pembulian pada Jai tadi. Di dalam kamarnya, Jang mendapati fakta yang terjadi selama ini yang menjadi penyebab insiden yang dialami Dong Hyun tempoh lalu. Ternyata saat itu, Dong Hyun disuruh untuk mengambil sepatu milik salah satu murid perempuan bernama Hyun Jung yang digantungkan pada sebuah besi tepat di tepian atap gedung. Meski Hyun Jung sempat mengarang murid gemuk itu untuk melakukannya. Namun pada akhirnya, Dong Hyun tetap mencobanya hingga kemudian ia pun terjatuh dan menipa Jang yang kebetulan sedang berada di bawah sana. Menyadari semua hal tersebut, Jang kemudian memperingati ketua kelompok tukang buli itu untuk segera menjauh darinya. Di tempat lain, terungkap juga alasan tidak dekatnya Seo Yan dengan Jang yang diketahui bahwa wanita itu ternyata berselingkuh dengan anak buah suaminya sendiri. Aksi itu sempat dibergogi bos yang bahkan yang sempat mengancam akan melaporkannya pada ketuahan yang merupakan ayah kandungnya sendiri sekaligus juga bos besar mereka. Kembali ke Jang, ia yang ingin menengok kondisi fisiknya sendiri malah mendapati Menchul yang masih setia menunggu bosnya yang masih sekarat. Awalnya Menchul masih menyangkal bahwa anak muda yang ada di depannya itu merupakan bosnya sendiri. Namun Jang yang mengunggapkan banyak hal tentang Menchul pada akhirnya berhasil membuat orang kepercayaannya itu menyadari bahwa sosok yang ada di depannya kali ini memang benar bos Jang yang telah masuk dalam tubuh Dong Hyun. Menchul juga mengunggap alasannya tetap setia menjaga bosnya itu di rumah sakit setiap hari karena menurutnya telah beredari kabar bahwa bos yang kini tengah berencana untuk menghabisi Jang. Di hari yang berbeda, Jang yang baru selesai dari sekolahnya tiba-tiba ditabrak Hyun Jung yang tanpa sengaja telah menjatuhkan bonekanya. Merasa kasihan dengan murid perempuan itu, Jang pun berniat untuk mengembalikan boneka tersebut. Namun ia malah mendapati ibu temannya itu yang ternyata adalah mantan pacarnya dulu semasa masih muda yang bernama Mi Sun. Seolah menemukan cintanya kembali, Jang kini terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang baru dialaminya itu. Dan semua kenangan indah masa lalu kembali muncul dalam ingatan bos gangster itu. Sejak pertemuan itu, Jang seolah kembali penasaran dengan apa yang telah terjadi selama ini pada mantan pacarnya itu. Apalagi saat ini dalam pikirannya muncul pertanyaan besar tentang status Hyun Jung yang kemungkinan merupakan anak kandungnya sendiri. Benar saja, tes DNA yang dilakukan menggunakan rambut dari tubuh Jang dan Hyun Jung ternyata mengindikasikan 99,99 persen bahwa murid perempuan itu merupakan anak hasil hubungannya dengan Min Sun. Sejak saat itulah, Jang terpanggil untuk bisa melindungi Hyun Jung kapanpun dan dalam kondisi apapun. Bahkan ia sempat menyuruh mencul untuk menghabisi murid lainnya yang suka membuli Hyun Jung selama ini. Namun mencul yang beralasan tidak sanggup untuk menghabisi anak di bawah umur akhirnya menyarankan agar bosnya itu bisa melatih Hyun Jung bela diri. Setidaknya agar murid perempuan itu bisa melawan semua tukang buli di sekolahnya. Termasuk dengan Jang yang disarankannya untuk turut berolahraga agar tubuhnya bisa lebih ideal. Hari demi hari Jang dan Hyun Jung melewatinya dengan berolahraga. Murid perempuan yang awalnya sangat lemah dan pendiam akhirnya mulai bisa menguasai bela diri di bawah arahan langsung mencul. Sama halnya dengan Jang yang kini sudah tampil jauh lebih menawan dengan tubuh ideal yang membuatnya dikagumi oleh murid perempuan di sekolahnya. sepulang sekolah Jang yang menyempatkan diri mampir ke rumah Jung Jung menemukan beberapa foto masa kecil anaknya itu yang membuatnya nampak sangat menyesal karena telah meninggalkan Min Sun ketika mantan pacarnya itu tengah hamil anak mereka. Di tempat lain Jong Ki yang sekarang hanya menjadi karyawan biasa setelah usaha toko kayunya digusur oleh Jang Tempo lalu kini terlihat sangat bersemangat untuk bisa segera bertemu dengan anaknya. Ia bahkan sempat mengatakan akan mengajak Dong Hyun makan steak malam itu karena ia baru saja mendapat bayaran dari tempatnya bekerja. Namun sialnya Jong Ki yang selama ini memang sudah terlilit hutang justru dihadang oleh beberapa pria yang akan menagih hutangnya. Tanpa basa-basi empat pria itu langsung menghajar Jong Ki di sana. Namun saat itu juga datang Jang yang secara kebetulan melintasi jalan tersebut. Perkelahian sebenarnya akan terjadi dan mungkin bisa saja dimenangkan oleh Jang dengan mudah. Namun naluri seorang ayah telah membuat Jong Ki lebih memilih untuk melindungi anaknya itu dengan menindihnya dan membiarkan para penagih hutang memukuli dirinya. Tak butuh waktu lama Menchul yang nampaknya telah dihubungi Jang kini terlihat sedang mengobrak abrik tambat kerja para pria pendaki hutang tadi. Orang kepercayaan Jang itu juga sempat meminta agar hutang Jong Ki dihapuskan seluruhnya dan dianggap lunas. Bahkan Menchul juga sempat berdalih bahwa Jong Ki merupakan ayah dari Jang yang telah dikenal luas sebagai bos gangster di sana. Namun tapaknya hutang yang sudah menggulung terlalu besar hanya bisa sekedar dikurangi saja bunganya tanpa bisa dihapus sepenuhnya. Kembali ke sekolah Jang kini lebih sering menatap Hyun Jung seolah ia telah kembali dipertemukan dengan buah hatinya yang selama ini ditinggalkannya. Termasuk dengan foto ketika anaknya itu masih bayi yang disimpan dalam HP-nya. Sedangkan Hyun Jun yang sudah mulai menguasai seni bela diri itu pun akhirnya mulai membuktikan kemampuannya. Ia yang akan kembali dibuli oleh murid perempuan lainnya tiba-tiba bisa memberikan perlawanan. Bahkan ia semat menjatuhkan tukang buli lainnya dengan begitu mudah. Dan suntak saja aksi itu pun menarik perhatian seluruh murid di sana termasuk dengan Jang. Di bar Misun Jang terlihat tengah menikmati semangkuk ramen yang disediakan oleh wanita itu. Namun kedekatan mereka dikacaukan oleh beberapa pria mabuk yang kebetulan juga berada di tempat tersebut. Hingga kemudian Jang pun menghajar habis semua pria itu sebelum akhirnya dihentikan oleh Misun. Wanita itu juga tampaknya sudah mulai curiga dengan sosok Dong Hyun saat ini yang jauh berbeda dari sebelumnya termasuk ketika memanggilnya dengan nama Misun. Seolah itu bukanlah teman sekolah Hyun Jun. Alhasil Jang pun mulai mengunggapkan apa yang sebenarnya terjadi selama ini mulai dari kecelakaan yang dialaminya tempoh lalu dan perpisahan mereka kala itu. Dari sini juga terungkap bahwa dulu Misun sangat membenci Jang yang berprofesi sebagai gangster. Namun pria itu malah lebih memilih untuk meninggalkannya dan menikah dengan Seo Yan yang merupakan anak dari ketua gangster itu sendiri. Misun nampaknya masih sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Jang. Terlebih mantan pacarinya itu juga meninggalkannya sendiri ketika ia tengah hamil hingga merawat dan membesarkan Hyun Jun sampai sekarang. Di sekolah Hyun Jun yang sedang duduk santai bersama Jang kini dihampiri oleh salah satu murid laki-laki yang mengundangnya untuk turut datang ke pesta ulang tahunnya yang diadakan tak lama lagi. Hyun Jun yang selama ini merasa dikucilkan dan tak punya teman itu jelas langsung menerima undangan tersebut. Meski Jang sendiri merasa ada yang janggal dan sedikit khawatir. Mengingat murid perempuan itu merupakan anak kandungnya sendiri yang harus ia jaga. Di hari berikutnya, Jang yang sempat merasa sangat bersalah dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Misun akhirnya mengajak mantan pacarnya itu untuk bertemu di sebuah restoran. Sayangnya, Misun yang masih sangat kecewa dengan masa lalunya enggan menerima permintaan maaf Jang bahkan ia sempat meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Hingga kemudian, Jang mendapat telepon dari Jai yang mengabarkan bahwa Hyun Jun akan dikerjai oleh para tukang buli di pesta ulang tahun temannya itu. Sontak, naluri seorang ayah pun muncul dan dengan segera ia menghubungi Menjul untuk diberikan mobil agar ia bisa segera menuju ke vila yang menjadi lokasi diadakannya pesta. Di lokasi pesta, Jang dengan beringas menghabisi dua penjaga bertubuh besar di sana. Ia juga bisa dengan mudah melumpuhkan beberapa murid nakal yang masuk dalam gerombolan tukang buli itu. Termasuk Hyun Jun yang sempat mengejutkan semua orang di sana dengan aksi bela dirinya ketika akan diserang oleh salah satu murid nakal itu. Masalah nampaknya masih belum selesai. Kali ini Menjul melaporkan pada Jang bahwa istrinya dan bos telah bersekongkol untuk melengserkannya. Bahkan Seo Hyun sendiri sempat merekayasa seolah Jang pernah menggelapkan uang hingga 3 juta dolar. Mengetahui hal tersebut Jang kemudian menyuruh Menjul untuk segera bertemu ketuahan dan memberikan surat pada mertuanya itu. Di sisi lain Mi Sun yang awalnya masih terus menolak kedatangan kembali Jang dalam kehidupannya kini nampak mulai terbuka pada mantan pacarnya itu. Namun di saat itu juga Hyun Jung juga mulai tertarik pada Dong Hyun karena dianggapnya selalu peduli dan melindunginya. Meski murid perempuan itu juga tidak mengetahui bahwa yang ada dalam tubuh murid laki-laki itu merupakan ayah kandungnya sendiri. Mendengar hal tersebut Mi Sun seolah tak terima dan melarang anaknya untuk dekat dengan Dong Hyun lagi tanpa ia bisa memberitahu kondisi yang sebenarnya. Sementara itu kekacauan sama terjadi di rumah sakit. Bos yang menghabisi semua orang yang menjaga Jang di kamarnya dan berniat untuk membunuh saingannya itu. Namun secara mengejutkan Dong Hyun yang ada dalam tubuh Jang itu mulai tersadar. Ia bahkan sempat mengagetkan bos yang hingga membuatnya tersungkur dan jatuh pingsan saat itu juga. Di rumahnya Dong Hyun yang masih berada dalam tubuh Jang sempat diusir Jong Ki yang belum mengetahui fakta sebenarnya. terlebih Jang merupakan sosok yang pernah menggusur usaha toko kayunya tempoh lalu. Namun ketika Jang yang masih berada dalam tubuh Dong Hyun itu menjelaskan semuanya barulah Jong Ki mulai menyadari kondisinya saat ini meski ia masih nampak belum terbiasa dengan semua itu. Dong Hyun juga sempat mengaku bahwa ia selama ini menyukai Hyun Jung namun ia sadar bahwa tubuhnya gemuk dan selalu menjadi bahan bulian maka tidak pernah berani secara terang-terangan mendekati murid perempuan itu. Di bar Misun Jang kini berusaha untuk menjelaskan kondisi yang terjadi termasuk dengan membawa Dong Hyun yang kini masih berada dalam fisiknya. Sembah terjadi obrolan serius di antara mereka namun kemudian datanglah bos yang dan beberapa anak buahnya yang langsung mengacaukan bar tersebut. Menyadari adanya ancaman Jang yang masih berada dalam tubuh murid SMA itu langsung menyuruh Dong Hyun dan Misun masuk ke dapur agar mereka tidak terlibat dalam pertarungan dan tak butuh waktu lama baginya untuk menumbangkan satu demi satu anak buah bos yang Sial Sialnya jumlah yang tak seimbang sempat membuat Jang terkapar namun secara mengejutkan Misun yang tak adalah mantan pacarnya itu bernasib naas akhirnya keluar dari dapur dengan membawa sebuah tabung gas berukuran besar dan mengancam akan meledakannya agar semua orang disana mati bersama tak ingin mati konyol bos yang dan anak buahnya pun lari tunggang langgang kabur dari sana di tempat tinggal ketuahan ia yang sempat mengetahui adanya berselingkuhan antara Xiaoyan serta konspirasinya dengan bos yang melalui surat yang sempat dibuat Jang padanya jelas telah membuatnya sangat marah ia bahkan tak ragu untuk mengusir anaknya sendiri tanpa mau memberikan sedikitpun warisan padanya sedangkan Dong Hyun yang berada dalam tubuh Jang kini menggunakan alat komunikasi untuk terhubung dengan Jang dan Menjul yang tak bisa ikut masuk ke tempat tinggal ketua gangster itu awalnya Dong Hyun masih bisa mengikuti arahan dari Jang dan Menjul bahkan ia juga sempat diberikan kekuasaan penuh oleh ketuahan untuk mengendalikan gangsternya termasuk dengan pemberian kepemilikan Han Ho Group padanya namun semua berubah ketika Xiao Yan mengungkap tentang perselingkuhan Jang dengan Mi Sun yang bahkan sampai melahirkan seorang anak perempuan yang kini telah berusia 17 tahun mendengar mendengar itu ketuahan pun terkejut dan sempat meminta konfirmasi langsung dari menantunya itu entah sial atau malah beruntung momen yang seharusnya diarahkan langsung oleh Jang malah tidak bisa dilakukan karena tiba-tiba alat komunikasi yang mereka gunakan rusak alhasil Dong Hyun yang pada dasarnya tidak suka dengan kekerasan dan ia sadar betul tentang pentingnya arti keluarga serta ia yang mengetahui bahwa Jang masih sangat menyayangi dan ingin kembali dengan Mi Sun akhirnya mengatakan rela untuk mundur dari kelompoknya termasuk menyerahkan warisan yang akan diberikan padanya selesai urusannya dengan ketuahan Dong Hyun yang awalnya khawatir bakal dimarahi Jang malah justru bos gang itu sangat berterima kasih karena Dong Hyun dianggap telah mengambil keputusan yang tepat setidaknya Jang masih memiliki harapan untuk bisa kembali dengan Mi Sun namun sialnya Seo Yan yang masih tak terima dengan apa yang terjadi padanya langsung menabrakan mobilnya tepat ke arah Jang hingga kemudian ia pun dibawa ke rumah sakit tanpa alasan yang jelas tepat ketika Jang mulai kritis saat itu juga Dong Hyun tiba-tiba jatuh pingsan sementara di ruang gawat darurat Jang juga sempat didatangi oleh seorang perawat wanita yang menanyakan padanya soal hadiah yang telah diberikannya itu seolah menandakan bahwa wanita tersebut merupakan sosok penjual mi ramen yang sempat dikunjungi Jang di awal film tadi singkat cerita 6 bulan pun berlalu dan kini Dong Hyun yang sudah kembali dalam tubuh aslinya terlihat sangat kagum pada perubahan yang terjadi di sekolahnya teman-temannya kini nampak sangat menyambutnya termasuk dengan murid nakal yang sekarang menjadi begitu ramah padanya tidak hanya itu Hyun Jung yang sebelumnya sempat tertarik pada Dong Hyun akhirnya juga bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang yang disukainya itu di akhir film terlihat keceriaan dan hangatnya hubungan keluarga yang kini kembali terjalin Misun nampak begitu semangat membuka kedai barunya dengan Jang dan Jong yang turut membantunya mempersiapkan adonan makanan sementara mencul yang pada dasarnya merupakan orang kepercayaan dan selalu loyal pada bosnya kini masih terus bersama Jang meski yang menjadi bosnya saat ini adalah Misun sebagai pemilik kedai di sana dan film pun berakhir dengan bahagia dan begitu santuy Sampai jumpa